Seolah tenggelam, kasus dugaan penyimpangan impor gula mentah sebanyak 240 ribu ton masih menjadi pekerjaan rumah Komisi Pemberantasan Korupsi. Padahal kasus yang melibatkan mantan Menteri Perdagangan, Gita Wiriawan tersebut, telah dilaporkan ke KPK sejak 2 tahun yang lalu. Komoditas pangan merupakan barang konsumsi penting yang harus dipenuhi untuk kebutuhan 250 juta penduduk Indonesia. Dua di antaranya adalah beras dan gula, permintaan yang tinggi mendorong bisnis komoditas ini menjadi bisnis menguntungkan sekaligus rawan penyelewengan. Contohnya kasus impor beras kualitas medium asal Vietnam pada 2013 lalu yang terbongkar pada awal 2014. Menjadi kontroversi karena impor beras kualitas medium itu tetap dilakukan meskipun produksi beras nasional Indonesia sedang mengalami surplus. Terlebih ada peraturan Menteri Perdagangan nomor 6 tahun 2012 yang membatasi impor beras hanya untuk keperluan tertentu, misalnya kerawanan pangan dan bencana. Kementerian Perdagangan dalam hal ini juga terlibat di dalam persekongkolan korupsi di bidang impor produk makanan ini. Bukan hanya beras, kasus impor gula mentah atau rose sugar sebanyak 240 ribu ton juga dibongkar pada 2012. Menteri Perdagangan tahu waktu itu kita lebih hidrawan, tetapi alasannya kan bahwa ini mekanisme waktu itu ada terdesak, sehingga perlu memberikan keistimewaan kepada salah satu pihak untuk mengimpor gula. Padahal orang ini tidak punya kebenaran untuk melakukan impor gula. Adi menyebutkan, penyusunan kebijakan yang menguntungkan orang lain atau dirinya sendiri merupakan bentuk kejahatan korupsi yang harus telusuri penegak hukum. Di tempat terpisah, Komisi Pemeratasan Korupsi menegaskan tetap membuka peluang untuk menelisi kasus patgulipat impor pangan itu. Sampai saat ini, Gita Wiriawan yang diduga bertanggung jawab dalam kasus itu tidak merespon permintaan wawancara tim liputan MNC Media. Sejumlah pihak berharap KPK akan segera menuntaskan kasus impor pangan ini. Mereka juga berharap agar penegakan hukum sebaiknya dilakukan tanpa tebang pilih agar menimbulkan efek jera untuk menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia. Tim Liputan MNC Media melaporkan.